Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan menjelaskan Cara menghitung payback period Apa itu payback period? Payback period itu Merupakan salah satu cara Atau metode penilaian dalam Mengambil keputusan Untuk penilaian usulan investasi Jadi Sebelum Melakukan investasi Sebelum mengeluarkan dana Untuk investasi perlulah dilakukan penilaian dulu Untuk perencanaan tersebut Apakah investasi ini layak dilakukan atau tidak Ada beberapa Cara nanti Yang bisa dipakai Untuk melakukan penilaian usulan investasi ini Ada payback period Ada MPV Ada IRR Ada ARR Namanya nanti Yang pertama sekali kita bahas sekarang Yaitu payback period Disingkat dengan PP Atau ada yang menyingkatnya dengan PBP Payback period Berarti period Pengembalian Jadi maksudnya Period pengembalian modal Modal yang ditanamkan di awal Atau yang diinvestasikan Dana yang diinvestasikan Jadi penertiannya PBP period ini Berapa tahun Kembalinya modal yang ditanamkan di awal Dana yang diinvestasikan Untuk mudah memahami Baik kita langsung Kayak contoh kasus Ini sudah saya tuliskan Diperlukan dana untuk proyek A dan proyek B Sebesar 20 juta Sama-sama 20 juta Untuk masing-masing proyek Berdasarkan estimasi Perhitungan pola cash inflow Sebagai berikut Nah ini datanya Ini estimasi Estimasi itu kan Perkiraan ya Untuk kedepannya Bisnis ini Proyek A yaitu Tahun pertama Ini sampai tahun kelima aja Tahun pertama 8 juta Jadi dengan menghitung ya Tahun keberapa itu kembalinya Yuk kita hitung sama-sama 8 juta Tambah 6 juta 14 Tambah 6 juta Sudah 20 Berarti pas di tahun ketiga Sudah kembali Ya modalnya Kemudian di proyek B 8 juta Tambah 6 juta 14 Tambah 4 juta Ya 18 juta Baru kan Tambah 2 juta Baru pas 20 juta Jadi tahun Tahun keempat Payback period proyek A Ya sama dengan 3 tahun Payback period proyek B Berarti 4 tahun Berarti 4 tahun Nah jadi Sederhana saja caranya Ya Dengan Menghitung seperti ini Ya kita lihat Mana priode yang Lebih cepat Kembalinya Ya tentu 3 tahun ya Berarti proyek A Yang akan Dipilih Yang akan dilakukan Jadi dana dikeluarkan Untuk proyek A Nah seperti itu Cuma Kelemahannya Dari Metode Payback period ini Tanpa memperhitungkan Ya Nilai Waktu uang Tanpa memasukkan konsep Nilai waktu uang Di sini ya Artinya juga Berarti mengabaikan Tingkat bunga Dan inflasi Yang terjadi Setiap tahunnya Nah Berapa Nominalnya Ya segitu ya Yang kita jumlahkan Ya padahal Kalau kita masukkan Konsep Nilai waktu uang Atau dipakai Diskontaktor Yang akan memotong Nilai uang Masa yang akan datang Ya Dijadikan nilai sekarang Ini tentu Bukan Berarti 20 juta Sampai di sini Ya pasti di bawah 20 juta Ya pada proyek B Juga begitu Pada tahun keempat Ya bukan 20 juta Tentunya Pasti di bawah 20 juta Maka untuk Menutupi Ya kelemahannya ini Kelemahan Metode ini Maka diterlukan lagi Metode berikutnya Yaitu Ya ada Namanya metode MTP Ya ada IRF dan ARL Selanjutnya itu Akan kita bahas Di video Berikutnya Semoga Dengan Penjelasan Payback Priorit ini Dan ada Contoh kasusnya juga Ya Mahasiswa Ya Atau yang membutuhkan Yang menonton video ini Bisa memahami Perhitungannya Ya bisa mencari Payback Priorit Sendiri ya Baik Semoga Bermanfaat Saya Tutup Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax